Intro Peristiwa penusukan seorang kurir barang ini dilatari sistem cash on delivery alias COD Pelaku tak mau membayar paket yang sudah dipesan dan malah berang saat ditagih Kasus semacam ini bukan pertama kali terjadi Kamu bisa lihat ini Ini Dan ini Apa sih yang terjadi? Yang bikin fenomena seperti ini terus berulang? Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi Fenomena ini bakal terus terjadi lantaran ada masalah mendasar Salah satunya mengenai regulasi sistem COD Misalnya, mekanisme soal barang yang diterima tak sesuai dengan yang dipesan Sehingga konsumen kerap kali bertindak dengan caranya sendiri Selain persoalan regulasi Selain persoalan regulasi, ada pola perilaku konsumen dan penjual yang cuma berorientasi untung Akibatnya, kurir yang jadi korban Biasanya perilaku-perilaku seperti ini didominasi oleh orang-orang yang mau menang sendiri Ada buyer yang pengen dapat barang yang berkualitas, bagus, harganya murah Ada seller yang tentu saja tidak semua sellernya juga jujur Ada juga yang bandel Nah, buyer juga begitu Jadi, disitulah pelanduk itu menjadi korban Yaitu kurir yang dipersepsikan sebagai wakil dari penjual Kalau saya lihat dari kasus-kasusnya, sebagian itu orang yang paham, tahu Tapi mereka ingin dapatkan lebih Tidak ingin berjuang lebih keras Misalnya harus mengembalikan barangnya Pengen buka setelah itu, ya sudah Gak cocok, kamu aja yang bayar Padahal kalau saya kembalikan kan saya harus pergi ke kurir dan harus bayar sendiri Begitu ya, nanti tentu ada ketentuannya bagaimana Tapi, customer yang sangat smart dalam tanda kutip tidak mau pusing Dan akhirnya kurir itu kemudian menjadi sasaran Sistem bayar di tempat memang menjadi prima dona di masyarakat Pada 2021, survei mendapati 52% konsumen Indonesia memilih metode COD Alasan utamanya, hendak memastikan barang yang diterima sesuai sebelum membayar Responden juga menganggap metode ini jauh lebih mudah dan sederhana Karena tak perlu punya akun bank dan tak harus ke anjungan tunai mandiri atau ATM Dalam survei ini juga ditemukan 54% responden yang menggunakan sistem COD Berasal dari kalangan menengah ke bawah Dari sisi bisnis logistik, skema COD menopang 30 hingga 40% Layanan pengiriman barang yang dikelola Asperindo pada 2021 Namun, maraknya kasus kekerasan terhadap kurir Bikin sistem ini perlu diperbaiki Terima kasih telah menonton!